hai 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah ya teman-teman saya bisa upload video lagi bisa ketemu lagi di rumah Aura buat teman-teman yang sudah setia mengikuti saya dan baru gabung terima kasih banyak ya Oke teman-teman ini saya lagi ada di stasiun Cakung dan kali ini saya tuh kepengen banget jalan-jalan jalan-jalannya tuh sendirian teman-teman mumpung lagi ada di Jakarta jadi saya tuh kepengen banget main ke tempat temen content creator yang paling produktif dan rajin tentunya teman-teman tahu ya kalau saya itu lagi menuju perjalanan ke Cikarang teman-teman udah bisa nebak kan saya mau ke mana ya saya mau ke tempatnya Mbak Siti Aisyah pasti udah pada tahu ya kalau kalau di Cikarang itu ada beberapa teman content creator Mbak Siti Aisyah Agata Mama Alisa channel Nia Hermanto sebenarnya ada beberapa lagi cuman kali ini kami tuh pengen ketemuan gitu ya itu pun mendadak banget gak sengaja karena saya tuh tiba-tiba ngabarin Mbak Siti Aisyah lagi ada di Jakarta karena dari bulan-bulan kemarin itu saya udah janjian mau ketemu tapi gagal terus ya karena saya banyak banget kegiatan nah kali ini sebelum saya tuh ada kegiatan yang lebih panjang saya itu menyempatkan dulu untuk main ke tempatnya Mbak Siti Aisyah dan sekarang saya sudah sampai di stasiun Cikarang nih teman-teman ternyata stasiunnya tuh gede banget ya dan rame terus saya tuh naik ojek online tadinya Mbak Siti Aisyah mau jemput cuman kan kasihan ya takutnya repot jadi ya udah saya naik ojek online aja dan terkita juga murah banget ya dari stasiun menuju ke rumahnya Mbak Siti Aisyah dia bilang saya turun di gerbang perumahan aja gitu nanti mau dijemput nah ini saya sudah memasuki eh eh sudah menuju gitu ya menuju gerbang perumahannya dan seperti ini ternyata gede banget ya lahannya terus menurut saya Cikarang itu panas terus banget ya teman-teman karena kayaknya tuh gersang dan Alhamdulillah saya sudah sampai dan dicemput sama Mbak Agata Syarif Nah kalau jalanan ini tuh saya udah kenal ya karena sering ngeliat vlognya Mbak Agata kalau lagi DO belanja dan lain sebagainya terus Alhamdulillah saya sudah sampai di rumah Mbak Siti Aisyah happy banget rasanya Oke teman-teman ikuti keseruan saya bersama teman-teman teman-teman kreator di Cikarang ini ya ke Hai eh ini anak mantu eh anak mantu ini dia ibu paling produktif Masya Allah Tabarakallah ini Mama Alisha ini Agata ya Allah Masya Allah ini mamahnya Mas Dudul tahu ya ini mantu ini ya Udahlah iya apa-apa kalau aku seminggu sekali jenuh mengalami kejenuhan yang amat dalam tetik yang rajin banget ih begini berantakan gimana aku ngaca ah permisi ya Mbak aku masuk masuk aja nih teman-teman ini adalah ibu paling produktif di dunia nggak ada capek-capeknya enggak ada duitnya seorang ya Astagfirullahaladzim tuh rajin banget kan ini aku kalau nggak kesini nggak nggak kerja coba Masya Allah ya Masya Allah aku dimasakin hai 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 ya di syuting-syuting aja kita nih di trans tujun termasuk dari atas biar keliatan langsing hai 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 mama juga udah mulai rajin ya kan jangan kayak rumah aurat malas tuh lihat super berkinclong ya Allah apa sih rajin banget ih nggak ngerti apa kalau itu emang makanan favorit di dunia jadi aku enggak enggak masak aku jadi kameramennya Mbak Sita Isah aja siap lah nih gimana enggak ini siap-siap aku makan bayangnya katanya Nia Hermanto mau dateng nggak jadi lagi di jalan kayaknya Hai coba kayak gini doang bak maaf ya ini sambal ini mau dibikin sambal Oh belum sambal ganja Oh coba lagi pada sambal ganja Coba Masya Allah enak banget aku sengaja ngamakan lu sama di rumah Hai coba Hai kagak sekarang enggak emang sekarang masih enggak kan masih bagus dikit coba tuh dah udah belum udah aku makanya gini-gini aja ini siap-siap aku habisin guys daun salam pakai toples guys jangan berlaku tuh udah belum tahu kenapa sih videoku gelap ya Mbak Aisyah tuh videonya bagus tuh warnanya konten-konten orang bikin konten-konten Masya Allah ini makanannya nikmat banget Mbak ini kok nggak diulek sambalnya Oh gitu ya tas syarif pokoknya aku tuh ya kan udah nggak semangat bikin konten jadi main kecik karang biar semangat lagi tetep-tep enggak usah ngomong berarti tadi meyut aja ya ini saya asem Sundar eh dirimu nggak suteh bikin lu Mama Aura sudah mulai berani kalau syuting tengah hari Bolo kenapa tripod di luar hehehe kotor banget diangka Mbak ini kemarin namanya namanya siapa nak sayang dalam ini kan Hai aku malah nggak serahnya digoreng semuanya enggak 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 menikah kayak sambal matah iya kayak sambal matah itu siapa ini ya supaya ntar aku minta dengan baru ayo tak kumpul boleh mah enak sepat atas pinggir Hai gua dianggir oke terjadi kita berubah lagi berubah lagi lagi aja pembangunan rumah mahal rumahnya seumur hidup baru pernah lihat ribet jenggol yang punyanya Masya Allah enak banget ini lagi dicobain udah bilang enak udah jelas lah aku satu-satunya teh Halo halusul bagi dia istri Asli yang orang siap ada apa-apa yang semua HP-in ya gua rendem apa-apa masih bedif pakai sih biasanya masih banyaknya Minta ampun mbak Sumpah ini paling produktif di dunia Iya, stoknya aja kayaknya 12 Aku kalo lagi males buka videonya dia Semangat sama sekali Sambal apa sih gue baru lihat Itu percobaan kita pakai sambal ini Ini sama, Nia? Tadinya Nia itu mau bikin sambal ini Sambal ikan panggang, punya stok ikan panggang Gak esok mau bikin, gak jadi ketatannya Dia mah bikin-bikin enak Bisa aja menang selesai Oh dia mah tukang dagang Alhamdulillah aku berkumpul dengan orang-orang ke Dukit Bisa nularin? Terima kasih Allah Masih Allah Mbak aku gak punya stok Udah 8 hari gak bikin video Udah gak up Saya Nia kamu jangan males Nia Bikin video Jangan nolak Buat gaji Aku Aku mau ngelamar aja deh Kalo dia mau Nia, ntar drakor mu Kalau lu iya gue mau terima Tapi aku gak buat Mbak Kemarin aku kan anaknya turun Di drakor kayak ada tanggung jawab Tiap hari up kan langsung naik Ya, langsung aku angbro itu Nanti udah naik aja dunia Lu bisa Kita berdua aja Ya udah, itu kamu berjalan Ya udah, itu kamu berjalan Enak Enak Kira-kira gue boleh pedak Enak-enak ya masakan sama aku 12 biji Oh Allah Mbak dia mau masaknya Kok sambelnya jadinya kayak rasanya bukan sambel biasa ya Enak ya Tahan dulu Hehehe Ini ya Atau Kelamaan Kita Sepuluh kali Jika ngepilin baik saya lakukan Kayak bunda korna Punya teteh? Bintu gak? Jalan ya? 5 Udah sini Mbak kayak gini nih Mbak Aku kalo bikin video nih Kan belumnya doang Liatan Mbak Yuk, diriran aku aku cipir video Iya emang Gantin ya Malah itu rambut semua Ini Ini enaknya Itu enaknya Itu enaknya Apa? Yuk Iya Mbak mau bikin disini Mau bikin disini Eh buruk Ini di atas bari Apa ini mau gantin aja kan? Enggak, yuk kayak gitu aja Aku mah yang gantin kesurut aja Ini udah di asur Capa yang bantuan Ini Lupuk Belaleng Tolong Astaga 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 Ini Ini Udah Ini Udah Aku udah banyak Ini 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 Gak bagus Hasilnya Miri Gak udah Ini Ini Mbak kelihatan Cuma berapa pesen lagi Nanyain rumah Mbaknya berapa persen Main kita ntar Makan lagi Makan lagi Buku Belen Tulis Ini Bukan lagi Ini Ini Kisah Ini 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 Nah seperti ini ya keseruan kami teman-teman rasanya tuh seneng banget bisa ketemu teman-teman content creator karena udah lama banget saya enggak ketemuan sama Mbak Siti Aisyah Agata baru pertama kali saya ketemu sama Mbak Nia Hermanto dan Mama Alisa channel makin happy karena temennya tuh makin banyak ya dan setelah tadi kenyang makan sayur asem siangnya kami tuh dibeliin bakso aci seperti ini ya sama Mbak Siti Aisyah Alhamdulillah Masya Allah terima kasih banyak Mbak Siti Aisyah jamuannya tuh bener-bener banyak banget ya kita tuh bener-bener disuguhin makanan macam-macam belum lagi ditambah sama esteler yang enak banget ini temen-temen makanan di Jekarang tuh ternyata enak-enak ya terima kasih banyak ya Mbak Siti Aisyah Nia Hermanto Agata Syarif dan Mama Alisa channel insya Allah bulan depan kita ketemuan lagi ya jadi kita ketemuannya itu membahas usaha sampingan apa untuk rencana kedepannya karena ini kan YouTube nggak bisa diandalin ya temen-temen kita tuh harus berpikir jauh supaya ada penghasilan tambahan lain selain di YouTube gitu kami Insya Allah saling mendukung ya walaupun nggak secara materi paling tidak mendukung dengan doa terus supportnya gitu karena ini sudah sore ya udah jam 4 saya harus segera pulang dan Mbak Nia Hermanto juga mau pulang ya karena dia juga rumahnya tuh jauh temen-temen terus saya dianterin ke stasiun rasanya tuh berat banget mau pulang masih kangen gitu loh temen-temen tapi Mama Alisa channel itu sudah pulang duluan karena dia tuh punya baby ya punya anak kecil jadi Alhamdulillah banget terima kasih banyak saya bahagia bertemu dengan temen-temen konten kreator ya jadi seperti ini keseruan kami ya temen-temen terima kasih banyak yang sudah menonton video saya dari awal sampai akhir semoga tidak bosan ya ini hanya sebagai hiburan aja temen-temen jaga kesehatan ya dan selalu bahagia sampai ketemu di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh